Sekretaris DPD Perbarindo Bali Ketut Komplit mewakili Ketua DPD membuka secara resmi pelatihan penyegaran dan surveillance BPR Angkatan ke-19 yang berlangsung di Denpasar. Ketut Komplit mengatakan surveillance merupakan kewajiban pemegang sertifikasi kompetensi direksi BPR untuk memperpanjang masa berlaku melalui surveillance atau penyegaran sesuai ketentuan yang berlaku paling lambat 6 bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Sertifikat kompetensi menjadi salah satu syarat untuk menjadi pengurus BPR. Kedepan, sertifikasi terus diperbaiki baik dari segi kualitas maupun kuantitas modul sehingga pemegang sertifikasi benar-benar memiliki kompetensi, skill, dan integritas pengelolaan BPR. Surveillance juga sebagai wahana diskusi maupun sharing sesama direksi dan fasilitator dalam meningkatkan kompetensi dan skill dalam menghadapi persaingan maupun meningkatkan performance BPR. Ini sehingga masa berlakunya masih diakui oleh otoritas sejauh keuangan. Itu adalah salah satu persyaratan seorang calon direksi maupun direksi memiliki sertifikat kompetensi direktur. Harapannya tentu direksi yang harus memiliki kompetensi, skill, dan integritas itu melalui acara ini bisa ditingkatkan kompetensinya termasuk keterampilan dalam membangun kemudian memimpin BPR ini karena BPR adalah juga seni dalam melaksanakan strategi bisnis ke depan di tengah persaingan yang semakin ketat ini. Sementara itu Nyoman Yudiarse dari LSP LKM Sertif mengatakan pelatihan penyegaran dan surveillance ini sangat penting bagi direksi BPR. Hampir seluruh BPR di Indonesia telah melakukannya. Menurutnya dalam proses sertifikasi ada tiga hal pokok yakni penetapan standar kompetensi kerja, pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi, serta uji kompetensi. Sekretaris DPD Perbarindo Bali Ketut Komplit lebih lanjut mengatakan pelatihan angkatan ke-19 kali ini diikuti sekitar 32 peserta direksi BPR di Bali dan beberapa dari luar Bali. Pelatihan berlangsung selama tiga hari hingga 16 Maret 2016. Di hari pertama peserta memperoleh pemaparan materi tentang analisis kredit yang disampaikan oleh Kompiang Ratu Yatma dari Sertif. Perbarindo patut bersyukur karena di awal tahun 2016 BPR di Bali masih eksis dengan beberapa pertumbuhan dan mampu bersaing.